Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau kasih tau ke kalian tips cara menggunakan bulu mata palsu bagi kalian yang pemula Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian udah subscribe channel aku dan diaktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Oke guys, kita langsung aja, disini aku ada bulu mata palsu yang aku order di Shopee Kalau kalian belum nonton video unboxingnya, jangan lupa untuk nonton dulu dan klik linknya di description box Untuk bulu mata palsunya, ini kurang lebih kayak gini Dan untuk lemnya, seperti biasa aku pake lem yang tutupnya warna merah gini, aku gak tau sih ini mereknya apa Dan ini juga udah mau hampir mau abis gitu, karena ini sering banget aku pake Dan setelah itu juga aku bakal pake penjepit bulu mata, ini penjepit bulu mata dari O2O Dan sebelumnya juga aku udah pernah bikin video unboxingnya, kalian bisa nonton videonya di description box Kurang lebih kayak gini Selain itu juga, aku disini akan menggunakan mascara Seperti biasa, aku pake mascara dari Maybelline The Hyper Curly Untuk langkah yang pertama, pastikan tangan kalian itu udah bersih, udah cuci tangan gitu Dan disini, kita langsung copot aja bulu mata palsunya Abis itu kita pasang, sebenernya di bulu mata palsu ini udah ada lemnya gitu sih Tapi karena takutnya kurang tahan lama dan nanti malah copot Abis itu, aku bakal pakein si bulu mata palsunya itu pake lem bulu mata yang ini Ini warnanya putih gitu ya guys Tapi kalau gak salah ada lem bulu mata yang warnanya hitam juga Terus abis itu langsung aja kita tempelin Jangan terlalu banyak juga ya guys Kurang lebih kayak gini yang udah aku pasang lem bulu mata palsu Dan ini agak berantakan gitu, tapi gak apa-apa Terus abis itu langsung aja kita tempelin di bulu mata Ini sejajarin aja Untuk cara nempelinnya, disini aku mau tempelin ngasal dulu di bagian tengah kayak gini Abis itu kita tarik di bagian ujungnya itu Kita ratain dan kita sesuaikan Pokoknya sampai rapet banget sama bulu mata asli kita Abis itu di bagian depannya juga sama Nah kalau misalnya menurut kalian ini udah rapih dan udah sejajar Tinggal kita teken-tekan aja kayak gini Biar si bulu matanya itu nempel di kulit kita Nah kurang lebih hasilnya itu kayak gini Biasanya sebelum aku menggunakan bulu mata palsu itu Aku biasanya pake eyeliner dulu, eyeshadow dulu Tapi karena hari ini aku lagi males banget buat makeup Jadi aku langsung aja pake bulu mata palsunya Abis itu kalau misalnya udah pake bulu mata palsu kayak gini Biar si bulu mata asli kita itu menyatu sama bulu mata palsu Disini aku bakal menggunakan pinik atau penjepit bulu mata Setelah kita melakukan penjepit bulu mata palsu sama si bulu mata asli tadi Langsung aja kita pake mascara Disini aku pake mascara Maybelline The Hyper Curly Dan ini bener-bener favorit aku banget So langsung aja kita pake ratain Ini fungsinya supaya si bulu mata asli sama si bulu mata palsu kita itu menyatu dengan bagus Untuk cara pakenya jangan lupa buat di zigzag gitu ya guys Agak digeser-geser juga Sekarang aku bakal coba yang satunya lagi Dan ini caranya masih sama seperti yang tadi Disini aku mau ratain dulu lemnya di bagian ujung bulu mata palsu Pokoknya ratain dari ujung ke ujung Sekarang aku bakal coba sebelahnya lagi Ini caranya masih sama juga Dan langsung aja kita pasang Untuk cara pasangnya ini masih sama kayak yang sebelahnya tadi ya guys Aku naronya ngasal dulu di bagian tengah Terus abis itu di bagian ujungnya aku tarik dan aku rapihin Untuk bagian depannya juga ini sama Abis itu kita tekan-tekan aja Dan proses selanjutnya aku mau jepit bulu matanya itu dengan menggunakan penjepit bulu mata Ini harus hati-hati banget ya guys Karena takutnya nanti kejepit Itu aku mau pakai maskara lagi Biar si bulu mata asli sama bulu mata palsunya itu menyatu Nah untuk cara pakenya disini di zigzag aja Jadi jangan digeser-geser gitu Nah guys kurang lebih hasilnya itu kayak gini Bulu mata palsu yang tadi udah aku pasang Gimana menurut kalian Dan ini keliatan banget Kalau bulu mata asli kita itu Benar-benar menyatu sama bulu mata palsu Gimana gampang banget kan Langkah-langkah yang aku praktekin tadi Dan jika kalian udah pernah coba Langkah-langkah yang aku share disini Jangan lupa juga untuk sharing di komentar Atau kalau misalnya kalian punya langkah-langkah tersendiri Dalam menggunakan bulu mata palsu Kalian juga boleh sharing di komentar Cukup sampai disini dulu video aku Dan jika kalian punya langkah-langkah tersendiri Untuk menggunakan bulu mata palsu ini Kalian bisa sharing di komentar Dan jangan lupa juga Jika kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk di-like, di-share Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku Biar aku makin semangat bikin kontennya And see you on my next video